hai 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 perangkat parkirnya disuruh ke terminal wisata kalau help dan bus berarti usus mobil ya mas disini mas mobil sama motor mobil sama motor oh iya iya mas makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ya jadi untuk video kali ini saya melakukan perjalanan ke Pasurwan membawa elapsat ya gadaan untuk ta'ziah ke Pasurwan jadi berangkat dari majun jam setengah 6 terus ini sampai Pasurwan jam 8-9 pemimpin solar tadi berangkat saya isi full tadi berangkat saya isi full ya catuk bar ini baru berkurang catuk bar saja ini kemungkinan sampai rumah sisa setengah ya kemarin saya isi itu segini jadi 3 bar saya mengisi 3 bar itu sehabis 210 tadi tadi pagi ini sudah jam 9 ini bodinya bodi indah jaya tahun 2011 kalau tidak salah eh tahun 2012 tahun 2011 pemakaian 2012 kalau tidak salah tahun 2013 malahan ini elefnya suspensinya mentul-mentul cuma bodinya agak ringan ini tentu renteng untuk AC juga dingin oke pemeriksa ini sudah sampai alun-alun Pasurwan ini penumpangnya ngajak mampir kesini ke alun-alun Pasurwan mungkin itu kemasin dulu ya ini elefnya sangat juz oke oke untuk suspensinya pun juga empuk ya pemirsa tidak terlalu keras seperti elef-elef yang lain suspensinya juara terus untuk bodinya masih ada kalau diselip bus di jalan tol itu agak ngelayang sedikit ini kalau bodi indah kalau adiputra antep beda yang penasaran seatnya seperti ini berapa ya 123456 9 10 11 12 13 14 15 16 sopir untuk fasilitas sudah ada TV terus juga audio terus untuk AC ducting ya pemirsa untuk kacanya kaca loket untuk AC nya juga lumayan dingin ini tempelannya dulu saya parkir di depan masjid pasuran itu masih boleh karena belum ada payung yang seperti di masjid madinah itu dan sekarang sudah dibangun payung akhirnya parkirnya harus disini ini sembunyi sembunyi ini kalau ketawan di sub gak boleh jadi kalau untuk air lep dan bus itu parkirnya di terminal pariwisata terus kesinnya naik becak seperti di Tugban Sonan Bonang itu harus di terminal wisata terus ke tempat alun-alun harus pakai becak terus becak pun juga tidak boleh sampai sini tidak boleh sampai alun-alun jadi harus berhenti di Sanlum di Kapura oke ini tempatnya disini ini saya berada diselatannya alun-alun oke kawasan religi jadi untuk teman-teman nanti kalau parkir bisa langsung masuk kesini agar tidak terlalu jauh penumpangnya untuk ke masjid ini sudah sampai bujon ya tepatnya di desa oke terus ini sudah perjalanan pulang ini angkatan dari Pasaran tadi jam 12 pas di arah ke arah ke barat mencari kitab suci eh kembali ke mati di undeng ini untuk alep saya jalan standar 80 ya bersah kalau alep karena spesifiknya mesin itu beda sama anak-anak AIS kalau AIS berani 120 kalau alep cuma 80 karena melihat kondisi ampere juga karena ampere nya apa alep itu sangat rawan yang benar sangat rawan jeplak sudah sampai pandaan malang pertigaan pertigaan pandaan malang oke lanjut oke ini sudah sampai KM 620 620 pemirsa solar tinggal satu bar lebih setengah ya ini rata-rata lari segini ini jam 2 lebih 5 jam 3 nanti berangkat dari pas urwan jam 12 pas sampai sini jam 3 nanti sempat mampir di ngajuk dulu menurunkan penumpang ya pemirsa jadi untuk perjalanan 3 jam melaksinasi setelah saldo ban ke 3 jam setengah perjalanan Alhamdulillah bos sudah sampai Madiun ya ini rumahnya oke pemirsa jadi untuk perjalanan kali ini sudah sampai Madiun ya tadi saya sudah bongkar konpang dan ini saya sedang ngisi di Pem Pem Dekat Inka Pem Dekat Inka nanti saya isi lagi Rp80.000 karena tadi saya sudah isi Rp270.000 kan anggaran saya Rp350.000 kemungkinan dengan solar Rp350.000 tersebut bisa cukup untuk satu kali BP Madiun Pasuruan sekalian solar langsir ya pemirsa tadi tujuannya cuma dekat yang pertama itu di Masjid Pasuruan Masjid Nabawi yang jati wisata itu payung Madinah payung Nabawi seperti di Masjid Nabawi payungnya besar itu ikan terbaru dari kota Pasuruan terus yang kedua itu tak siyah itu memang hajatnya itu tak siyah sebelum tak siyah mampir dulu di Masjid Pasuruan untuk tolnya tadi saya habis 408 ya 408 itu PP jadi sekali jalan itu 204 204 tadi untuk e-tollnya sudah dari penumpang penumpang itu sudah punya e-toll diisi 500.000 terus tadi saya exit tol Dumpil itu totalnya eh sisanya 92.000 berarti untuk sekali PP itu 408 sekali Madiun Pasuruan Kota oke mungkin cukup sampai disini dulu ya untuk elepnya saya akan kembalikan besok besoknya mumpung di bawah jadi saya jadwal sekalian karena untuk garasinya ini berada di bumi talun belakangnya telaga ngebel pesona bumi talun sangat pelosok sekali ditanya memang berada di pegunungan untuk elepnya oke mungkin cukup sampai disini dulu ya perjalanan kali ini untuk nanti informasi yang kurang jelas bisa ditanyakan di komentar ada kurang lebihnya saya mohon maaf jangan lupa like share komen dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati never had a lot of come easy had to work hard struggle just to be me had to rise up just so they could see me did what I had to do just to feed me and what was left over I put towards my dreaming but the only thing in life that has meaning